Selamat pagi, siang, atau sore. Tergantung waktu mendengarkannya. Kita hari ini masuk ke dalam T4, unit keempat. Jadi kita kemarin sudah belajar unit pertama, kemudian unit kedua, dan unit ketiga. T1, yang unit pertama, kita belajar saya dan kamu. Kemudian di dalam T1, kita ada belajar dari pelajaran satu, T1 ke,你好. Halo, kemudian T2 ke, ni jauh shemmeh, pelajaran dua, siapa namamu. Kemudian pelajaran ketiga, siang ke, ni jauh sainar, dimana rumahmu. Setelah itu kita lanjut ke dalam pelajaran dua, dalam unit dua, tanjuan er, wode jauh keluarga ku, atau anggota keluarga kita. Yang mana di dalamnya juga terdiri dari tiga pelajaran, si si ke, papa, mama, pelajaran empat, ayah ibu, ti u ke, wo yu yi chi, xiao mau, saya memiliki seekor kucing kecil, tentang hewan yang kita pelihara di rumah. Setelah itu kita juga belajar ti liu ke, wo jia kutak, rumahku tidak besar. Kita menjelaskan di rumah kita ada berapa kamar. Kemudian ti si ke, kita belajar tentang kita suka makan apa, ni si kuan shi shemmeh, kita suka makan apa. Kemudian ti pa ke, wo yau pingguo, ni ne, pelajaran lapan, saya mau apa, kalau kamu. Setelah itu kita belajar ti jiu ke, pelajaran sembilan, wo si kuan haisien, saya suka seafood. Kemudian beberapa makanan yang disukai orang Tiongkok. Kemudian jamuan yang makanannya paling banyak adalah, Apa kemarin masih ingat tidak? Yang sayurnya minimal 64 jenis. Kemudian kita masukin hari ini ke dalam unit 4, Tan Yen Se, xiao shengguo, kehidupan dalam sekolah, atau kehidupan di sekolah. Jadi kita juga belajar tiga pelajaran dalam unit 4 ini. Yang pertama adalah ti shi ke, chong wen ke. Pelajaran 10, yang betulnya adalah pelajaran bahasa Mandarin. Jadi kita semuanya memiliki jadwal belajar dari hari Senin, Shing Chi'i, sampai dengan hari Sabtu, Shing Chi'i Liu. Kebanyakan Shing Chi'i Liu tidak ada pelajarannya. Jadi kita belajar bagaimana bertanya pelajaran apa yang kalian pelajari Pada hari Senin, sampai dengan hari Jumat. Tujuannya adalah supaya kalian bisa menggunakan bahasa Mandarin Untuk membicarakan mata pelajaran kalian ikuti dalam keseharian kalian. Kita lihat kosa kata pelajaran ke-10 yang pertama. Itu Shing Chi. Shing Chi artinya adalah hari. Shing Chi artinya satu minggu. Shing Chi, yau qi tian, satu minggu, ada tujuh hari. Hari apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Hari Senin. Di sini bukan hari Senin dulu ya. Dimulai dari hari Minggu. Hari Minggu bahasa Mandarinnya Shing Chi Re. Shing Chi Re biasanya digunakan secara tertulis. Kalau lisan, biasanya kita sebutkan hari Minggu adalah Shing Chi Tian. Shing Chi Tian. Jadi untuk hari Senin sampai hari Sabtu, kita menggunakan angka satu sampai dengan angka enam. Jadi satu bahasa Mandarinnya I, hari Senin. Shing Chi I. Selasa hari kedua. Berarti Shing Chi I. Shing Chi I. Rabu. Shing Chi San. Shing Chi San. Tamis. Shing Chi Si. Shing Chi Si. Jumat. Shing Chi U. Shing Chi U. Sabtu. Shing Chi Liu. Shing Chi Liu. Kita ulang kembali ya. Hari Senin. Hari Senin, hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kita mulai dari hari Senin ya. Shing Chi I. Shing Chi R. Shing Chi San. Shing Chi Si. Shing Chi U. Shing Chi Liu. Shing Chi Tian. Shing Chi Tian. Shing Chi Tian. Shing Chi Tian. Tapi kalau nanti ujian tertulis, maka pilihan untuk hari Minggu, kalian sebaiknya pilih adalah Shing Chi Re. Shing Chi. Saya lanjutkan ke yang berikutnya. Xui. Xui artinya belajar. Xui belajar. Xui Trungwen. Belajar bahasa Mandarin. Kita kemarin belajar Tiongkok. Trung Bo. Orang Tiongkok. Trung Bo Ren. Jadi bahasa Mandarin. Atau bahasa digunakan di negara Tiongkok. Disebut dengan Trung Wen. Belajar bahasa Mandarin. Xui Trung Wen. Xui Trung Wen. Ing Wen. Ing Wen. Ing Wen bahasa Inggris. Inggris adalah Ingguo. Orang Inggris. Ing Buo Ren. Bahasa Inggris. Ing Wen. Belajar bahasa Inggris. Xui Ing Wen. Fa Wen. Fa Wen. Fa Wen bahasa Perancis. Fa Guo. Negara Perancis. Fa Wen. Bahasa Perancis. Ing Nyi Wen. Bahasa Indonesia. Ing Nyi Wen. Bahasa Indonesia. Di depan daripada Xui. Kita boleh tambahkan kata ganti orang. Misalnya. Wo. Ha. Mei Mei. Ge 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 Ge. Jadi boleh. Wo Shui Trung Wen. Ta Shui Ing Wen. Mei Mei Shui Fa Wen. Ge 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 Shui In Ni Wen. Saya belajar bahasa Mandarin. Dia belajar bahasa Inggris. Adik perempuan belajar bahasa Perancis. Abang belajar bahasa Indonesia. Berikutnya adalah Yau. Yau artinya ada. Jadi kalau ada belajar berarti yu kue. Mei Mei Mei. Tidak ada. Yau Trung Wen ke. Yau Trung Wen ke. Ada pelajaran bahasa Mandarin. Yau Ing Wen ke. Ada pelajaran bahasa Inggris. Yau Xi Yui ke. Yau Xi Yui ke. Ada pelajaran orang raga. Ada pelajaran orang raga. Mei Mei Mei. Tidak ada. Mei 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 Kita masukkan dalam soal-soal latihan supaya mantap. Di sini ada disebutkan soalnya kelas, kemudian pelajaran hororaga, hari, pelajaran bahasa Mandarin, tidak ada, ini bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kita lihat bersama-sama. Coba kalian tunjukkan nomornya. Misalnya, cungwen adalah nomor satu. Nomor dua, ke. Ke. Terima kasih. 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 Latihan yang kedua adalah membaca dengan suara yang kuat Kemudian terjemahkan Coba terjemahkan Hari Senin saya tidak ada pelajaran bahasa Perancis Sinti 4, kamu ada pelajaran orang raga? Sinti 6, saya tidak ada pelajaran Hari Sabtu saya tidak ada pelajaran atau tidak ada kelas di hari Sabtu Kita lihat lagi Sinti 4, kamu ada pelajaran? Sinti 1, Sinti 4, kamu ada pelajaran apa? Jawapannya kalau lihat dari gambar adalah Sinti 1 dan Sinti 4, saya ada kelas di hari Sabtu Sinti 3 dan Sinti 6, saya ada kelas di hari Sabtu Sinti 2 dan Sinti 5, kamu ada pelajaran apa? Sinti 1 dan Sinti 5, kamu ada pelajaran apa? Sinti 5, kamu ada pelajaran apa? Kita lanjutkan yang nomor 3, dengarkan dan sesuaikan dengan gambar Ini ada bola basket, kemudian ada hari Senin Sinti 5, kamu ada pelajaran apa? Sinti 5, kamu ada pelajaran apa? Sinti 1, kamu ada pelajaran apa? Sinti 1, kamu ada pelajaran apa? Sinti 1, kamu ada pelajaran apa? Sinti 3, 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 kamu ada pelajaran apa? Jadi hari Sabtu tidak ada pelajaran. Hari Rabu, pelajaran Bahasa Inggris. Hari Selasa, pelajaran Bahasa Perancis. Hari Jumat, pelajaran Bahasa Mandarin. Hari Sabtu, tidak ada pelajaran. Yang keempat adalah, melengkapi kalimat sesuai dengan contoh dalam gambar. Di sini, xing qi yi wo yu qi yi ke. Senin saya ada pelajaran orang-orang. Tanya kembali lagi, xing qi yi ni yu qi yi ke ma. Sesuai dengan gambar, gambarnya adalah qi yi ke. Jawapan dari temannya ini adalah, di sini ada tanda silang pada gambar bola basket. Tanda benar pada gambar Bahasa Perancis. Tapi jawabannya adalah, xing qi yi wo yu qi yi ke. Hari Senin, saya tidak ada pelajaran orang-orang. xing qi yi wo yu pa wen ke. Hari Senin, saya ada pelajaran Bahasa Perancis. Kita coba yang berikutnya. Hari Selasa saya ada pelajaran bahasa Inggris Apakah hari Selasa kamu ada pelajaran bahasa Inggris? Lihat di gambar Bahasa Inggris silang Bahasa Mandarin benar Berarti jawabannya adalah Kita coba lagi Kemudian di sini ada Inggris benar Berarti pertanyaannya adalah Kalau dari gambarnya Maka jawabannya Hari Selasa saya tidak ada pelajaran bahasa Mandarin Hari Selasa saya ada pelajaran bahasa Inggris Berikutnya Di sini ada gambar bahasa Perancis benar Kemudian orang raga juga benar Tadi pertanyaannya adalah Lanjut lagi Latihan yang kelima adalah Latihan menyesuaikan dengan bagian kanan Jungwen Shingchi san Bahwen Chikyu Shingchi si Shingchi liu Ingwen Mei yu Yang keenam adalah latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuliskan nanti di bukunya Yang berikutnya ini nanti lengkapi di buku teks kalian langsung Yang kosong ada berapa kalian lengkapi Kemudian nanti latihannya semua kalian foto dan kirimkan kepada lause Melalui Google Classroom untuk nilainya di minggu depan Yang kedelapan latihan membaca pelafalan untuk pelajaran 10 Yang berikutnya Terima kasih telah menonton!